Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada para youtuber semuanya Dan khususnya bagi para subscriber Ini mungkin vlog pertama kali Jadi Channel KPN Nusantara ini Saya buat Sekitar 3 bulan yang lalu Ya 3 bulan Sekitar September pertengahan Kalau tidak salah Dan channel ini Fokus pada Persoalan-persoalan Berita dan politik Khususnya politik Jadi kalau subscriber yang sudah agak lama Mungkin menamati posting-posting saya di Youtube ini Mayoritas adalah terkait konten-konten politik Dengan harapan bahwa saya bisa ikut Mewarnain Berkait perkembangan politik di tanah air saat ini Yang mana kita semuanya tahu bahwa sebenarnya kita akan menghadapi pemilu Kita akan memilih calon-calon wakil rakyat Dan yang paling penting dan paling besar mungkin perhatiannya adalah memilih presiden Saya tidak tahu ada dua pasang jalan presiden Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo Nah Saya melihat Khususnya bagi para pendukung ya Banyak pendukung antara pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi Tensinya semakin hari semakin tinggi Kali ini terkait dengan penggunaan jargon-jargon Atau argumentasi-argumentasi yang dipungkus dengan agama Yang menurut saya ini cukup mengkhawatirkan Karena agama benar, ayat-ayat Al-Quran benar, hadis benar Tapi ketika sudah digunakan untuk alat politik Jadi tidak jelas ukuran kebenarannya Masing-masing bisa menggunakan satu ayat untuk kepentingannya sendiri Ketika satu kuku mengatakan kelompok di luar Politiknya, di luar kelompoknya Mengatakan munafik atau kafir Dengan sebuah ayat Sebuah dalil Kubu yang lain yang berlawanan Kuku sebelah bisa menggunakan dalil ayat yang sama Atau ayat yang lain Dengan tujuan yang sama Ini sangat berbahaya Ketika masing-masing berteriak takbir Ketika masing-masing menggunakan sebuah ayat Dan itu diyakini sebagai sebuah kebenaran Apa yang terjadi Timur tengah adalah contoh yang nyata Yang sudah kita lihat bersama-sama Karena masing-masing menganggap sebagai sebuah kebenaran Menganggap jihad Maka pertumbuhan darat Saya tidak akan bisa dihimbangkan Dan oleh karena itu saya berharap Saya ingin Saya ingin Politik Kita Membelangkan Presiden Pemilu 2019 ini Tidaklah, tidak dikotori Tidak diwarnai Dengan politik-politik yang mempergunakan Atau bahasa ekstrimnya memperalat agama Memperalat Tuhan Memperalat ayat-ayat suci Untuk kepentingan politik Lebih baik Menggunakan program-program Menggunakan sisi-sisi positif dari masing-masing Kandidat yang bisa diusung itu Adalah cara-cara yang Yang gender Cara-cara yang Masuk akal Bagaimana bisa meyakinkan para Pemilih Bagaimana bisa meyakinkan publik Untuk memilih Apa yang Calon-calon yang Kalian usung Nah Subscriber Youtuber di Dimanapun berada Mudah-mudahan Konten yang saya posting Saya berharap bisa ikut mewarnai Bisa ikut mewarnai Dan bisa menjadi kontribusi Untuk Kembangan Politik di tanah air ini Yang baik Harapan saya begitu Walaupun tentu saja Bermu-bermu juga dipandang Atau dimilai sama Para subscriber Karena kita tahu bahwa Apalagi politik Pasti sudut pandangnya Sangat ekstrim Antara satu kubu Dengan kubu yang lain Di mata kubunya Prabowo Mungkin Apapun argumentasi Yang dilakukan Yang disampaikan oleh kubunya Cokowi Salah Dan sebaliknya Itu apalagi politik Agama juga begitu Sebuah ajaran juga begitu Multitafsir Tetapi apapun Taksiran Anda Terhadap konten-konten Youtube saya Ya silakan saja Tapi saya berniat Seperti itu Saya berniat Mudah-mudahan Negara ini Tetap aman Tetap damai Dalam pinggai Bineka Tunggal Ika Dalam pinggai NKRI Harga mati Seperti sebuah Bentuk negara Yang menurut saya Yang paling ideal Dengan negara kita Yang multi Agama Multibudaya 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 Jangan pekat memaksakan Diri Dengan satu Bentuk ban Untuk diri Negara Islam Misalkan Atau pilafah Yang satu kelompok Di kembar-kembar Tidak akan pernah Membuntungkan Karena sejarah Sudah membuktikan Pemberontakan Oleh kelompok separat Saya ingin mendirikan Negara Islam Di tanah air Memakan waktu Sekitar 15 tahun Dan tidak pernah berhasil Dan memakan korban nyawa Karena tidak Kita sempat Membangun diri Sekarang kita sempat Berkembang Ekonomi Kompet Oleh karena itu Sekalaman itu Namanya menjadi pelajaran Bagi kita sempat Dan bentuk negara NKRI Dipangun Dipikirkan Oleh para tokoh Pangasadari Berbagai macam Elemen Ternyata itu Yang paling 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 Nah Saya Konten-konten Yang saya pikir Lebih bersifat Kepada Ulasan lah Ulasan dari Peristiwa Peristiwa nasional Yang terjadi Terkait dengan Perkembangan politik Berapa konten Saya kasih Opin Itu Opin saya Ya Sekali lagi Opin Opin Tergantung Dari mana Saya melihat Saya biasanya Menggunakan Capture-Capture Saya Terima kasih Terima kasih dan Khususnya para subscriber Mohon maaf apabila anda kekurangan Terima kasih atas kestiaannya Dengan channel KPM Santara ini Wallahulmawfiqillat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh